Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama Mujib disini di video kali ini aku bakal bongkar rahasia aku membuat amplop lebaran itu pakai apa saja sih ada salah satu temen dari subscriber Majib Sofa ada yang tanya Bang pakai apa sih kalau membuat amplop lebaran itu jadi disini aku hanya menggunakan alat yang seadanya saja itu pakai printer rumahan yang mereknya Epson L120 ini penampakannya lalu yang kedua aku pakai alat untuk memotong yaitu pakai cutter cutter ini yang mereknya Genco bisa pilih ini nah ini ini kan bisa diganti isinya Hai terus aku kalau mau cetak juga pakai kertas-kertasnya disini aku pakai kertas sidu teman-teman nah ini dia pakai sidu yang F4 ini muat untuk tiga amplop ya teman-teman satu lembar muat Hai tiga amplop yang mereknya seperti ini pakai kertas sidu yang F4 Kenapa aku pakai yang 80 gsm karena lebih tebal dan lebih bagus dan hasilnya bakal aku lihatkan kepada teman-teman ini pas belum pas selesai di cetak dan belum aku gunting belum aku potongin dan juga belum aku lem oke kertas sudah saya perlihatkan selanjutnya alat yang aku pakai lagi untuk mengelem ini dia lemnya pakai lem kayu ya yang mereknya Eternity nih yang pakai contohan jadi teman-teman mudah sekali ini tinggal dibuka baru kita pencet itu nanti mudah sekali selanjutnya aku pakai apalagi ya mungkin itu saja deh kayaknya deh jadi seperti itu nah ini contoh stiker desain stiker namun aku cetak di kertas HVS f4 yang ukurannya 80 gsm jadi untuk membuat amplop lebaran itu teman-teman enggak usah banyak-banyak ya alatnya bisa ini aku bakal aku perlihatkan amplop yang sudah saya packing-packing ini dia banyak sekali ya nah ini dia nih sudah aku share ya Hai apanya aku share tempatnya itu sudah pesanan ya jumlahnya ada 50 pecis terus terus yang ini pink yang model pink jumlahnya cuma 30 jen juga ada ping juga namun disini gambar dan namanya beda ini lebih besar selamat datang raya Idul Fitri aja 30 pecis ini gambar Tosca isinya 20 pecis selanjutnya ada lagi stik apa kartu ucapan untuk bulan ramadhan bulan ramadhan kartu ucapan untuk hari raya Idul Fitri ini dia ini mungkin efek dari cahayanya ya kalau aku matikan seperti ini bagus nah ini pakai apa sih aku untuk membuat ini itu aku pakai ini ini nih aku potong kecil-kecil jadi seperti itu untuk packingnya oke teman-teman terima kasih mungkin itu saja video kali ini semoga video ini menginspirasi teman-teman semua yang memiliki keinginan untuk bisnis usaha percetakan bisnis usaha desain amplop dan juga apa jual amplop custom hanya modal desainnya pakai pixelab aja semoga bermanfaat dan saya pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam fix labors Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati